Salam, saudara yang kasih puji Tuhan hari ini kita akan masuk ke Bikin 12 Sebuah anugerah yang terbesar kita bisa menjadi bagian di dalam panggilan ilahi untuk mewartakan kabar baik Ini waktunya kita melakukan penanaman gereja baru Supaya lewat penggembalan penanaman gereja baru kita bisa melatih orang-orang yang ada di suku-suku terasing Mengenal Tuhan dan mereka dibentuk bukan sekedar bertumbuh Tapi mereka siap untuk memimpin saudara-saudara mereka untuk datang kepada Tuhan Itu sebabnya kita harus memiliki kasih yang berlimpah-limpah Tuhan meneguru kepada jemaat yang ada di Wahyu Pasal 2 Dikatakan, aku mencelak engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula Saudara, bagaimana dengan kasih kita hari ini? Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana cinta kita kepada sesama? Saya berdoa, semakin besar pengertian kita atas kasih Tuhan kepada kita Maka saya yakin semakin baiklah hubungan kita dengan sesama Kebenaran tanpa kasih adalah kekejaman Tetapi kasih tanpa kebenaran adalah kemunafikan Mari bergerak terus dalam penuaian raya Di dalam kita ada Yesus yang melimpah dengan kasih dan belas kasihan Dia rindu supaya setiap orang selamat dan memperoleh hidup yang kekal Mari terus bergerak dalam penuaian panen raya di akhir zaman Tuhan pasti memberkati kita Shalom